Oke, siap Baik, Lensamania, saya sudah bersama Bapak Steven Lanjitan Seorang profesional riders yang terkenal banget Sudah sampai diundang ke beberapa media TV nasional Diangkat profilnya, karena apa yang beliau lakukan Nah, apa yang beliau lakukan, ini yang akan kita bahas hari ini Pak Steven, terima kasih atas waktu dan tepatnya Pak Kami sungguh merasa disanjung Bapak Menyediakan waktu di rumah, sudah dihidangkan beberapa hidangan Untuk kami kepoin, nanyain Pak agenda-agenda Atau hal-hal apa yang sudah Bapak jalani terkait pekerjaan dan hobi yang Bapak lakukan Terima kasih ya Pak Terima kasih Atas waktunya Pak Steven, pertanyaan pertama mungkin yang Kami coba untuk wakili masyarakat Terkait apa yang Pak Steven lakukan Pak, sebenarnya hobi atau pekerjaan sebagai profesional riders ini Dimulai dan terpikirkan kapan sih Pak? Jadi awalnya memang sebagai hobi Kita dulu orangnya orang kantoran Pekerjaan kita ngantor Di Jakarta ya Jadi kemudian kita membeli sebuah motor untuk melihat lalu lintas di Jakarta Makin lama makin macet Namun saya saat itu memilih motor Yang speknya juga bisa dipakai buat touring Apa waktu itu Pak? Saya sebut saja mereknya itu Honda Tiger Dan saya pun bergabung dengan komunitasnya Yaitu Honda Tiger Mailing List HTML Html, itu terkenal banget tuh Pak di Jakarta Iya, setelah itu saya belum beli motor Tapi sudah gabung dulu di HTML Karena dengan secara online kan Punya motornya susulan ya Pak? Susulan, tapi saya pelajari perkembangan Ternyata, wow ternyata memang kegiatan-kegiatannya Ya banyak lah dalam kursus hal ini touring-touringnya Oke, di tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2005 Kemudian saya pun bergabung Dan akhirnya mulailah menjalani kegiatan touring itu Di weekend-weekend atau di hari libur Karena saya status pegawai, kantoran Oke Dan kemudian setiap kali saya mempose touring Saya selalu membuat foto dokumentasi Nah, oleh karena itu media yang saya lakukan adalah Dulu tuh ramainya kan ada HTML kan punya mailing list lah Iya, betul Kalau kita bagikan fotonya terlalu banyak Akhirnya dikoreksi sama adminnya Om, fotonya kebanyakan om Nah, kita nggak bebas ya ya Sehingga saya punya jalur sendiri Akhirnya membuka blog Ya, itu blog seperti blogger Oke, akhirnya saya membuka dari situ Dan di situ juga tidak hanya foto Tapi juga tulisan, cerita Artinya pengalaman saya adalah Kalau udah touring di satu titik Radenya saya dapat Dan di jalan-jalan itu Pemandangannya saya dapat Saya posting Dan Itu pun teman-teman yang ikut sama saya Senang punya dokumentasi Oke Nah, teman-teman berharap Om, ikut lagi dong Ada acara kami berikutnya Ya, saya ikut Berkembang-berkembang Saya melihat Ada satu titik Kalau saya pergi dengan rute yang sama Pulang rute yang sama Kayaknya Saya pulang itu nggak dapat Pemandangan Sehingga saya memulai Mempelajari yang namanya Rute 360 derajat Oke Artinya pergi lewat sini Pulangnya lewat jalur lain Sehingga Tipanya berputar Ya, experience-nya beda Ya, experience-nya berbeda Nah, disitulah Teman-teman memberikan Rekomendasi Berharap saya Memperbanyak lagi Pengalaman Pengalaman Supaya itu menjadi contoh Diikuti oleh teman Karena sesuatu yang baru Tentu teman bilang Gue belum pernah lewat situ Saya belum pernah lewat situ Saya pun memberikan saran Harusnya kamu lewat situ Ada penerangan yang bagus Ada tempat yang bagus Ada spot yang bagus Akhirnya mereka tertarik Ya, saya pun dapatlah Fans, follower Dari komunitas sendiri Oke Nah, kemudian Sampai akhirnya ke luar negeri ya Jauh itulah Itu dulu Kita Ini kita bicara yang sederhana dulu Oke, oke Kita hanya mulai dari Teman-teman klub dan komunitas Yang ada aja Oke Nah, kemudian Perkembangannya adalah Saya pun mulai Memeranikan diri Melakukan touring yang lebih jauh Nah, akhirnya kita tahulah Kalau namanya touring lebih jauh Ternyata jumlah pesertanya Memerucut Betul Kalau tadinya yang jaraknya Cuman Akhirnya touring yang satu hari Pulang pergi Puncak Puncak Itu bisa 50 motor Semua mau ikut Tapi kalau sudah yang Waktunya tiga hari Akhirnya orang terbentur Dengan waktu Ijin Segala macam Akhirnya mengerucut Jadi 25 Jauh lagi touring yang satu minggu Memerucut lagi Jadi tiga atau lima Nah, itu pengalaman saya Dan akhirnya Kalau saya sudah menetapkan sebuah tujuan Saya harus jadi Jadi aja Di forum teman-teman Ayo dia mau ikut gak Misalnya Saya ngajak ke touring Bukit Tinggi Sumatera Barat Ya Padang Kita jauh ke Padang Sumatera Barat Kemudian balik lagi Gitu ya Dari yang peserta tadinya 15 Yang bilang Oke, oke, oke Last minute Last minute Akhirnya cuma tiga orang yang jadi Nah Mengerucut ya Iya Dia bilang The show must go on Bagi saya The show must go on Tiga Tidak bakal Tetap jadi Akhirnya kami berangkat Tiga motor Jalan Tahun berapa nih? Ini pertama Om Iya Itu yang terjauh ya Tahun 2007 2007 Itu yang terjauh Dan akhirnya kita pulang Dan bawa cerita Dan pengalaman Dan itu pun menjadi Satu experience saya Bahwa saya bisa juga Melokong touring Lebih jauh lagi Saya memberanikan diri lagi Dan banyak lagi program-program Yang saya buat Dan sikat cerita Pun di tahun 2009 Saya pun mulai Memutuskan resign Dari kantor Nah Saya memutuskan resign Dari kantor Apa Om pertimbangan nih? Itu langkah yang cukup berani Nah Itu seorang Om Stephen pasti Jadi pertimbangannya begini Ternyata Menjadi seorang peturing Atau menjadi seorang blogger lah ya Seorang blogger Peturing Itu bisa menghasilkan juga Bisa menghasilkan Karena Dari experience saya Dengan menulis Dan menghasilkan foto Itu belum Belum bermain di Youtube ya Belum bermain di Instagram juga Tahun itu ya Tahun itu belum ada Tapi artinya Social media Facebook Tidak ada ya Ternyata Saya bisa Bekerja sama Dengan beberapa merek Dan beberapa merek ini Mau berpartisipasi Ikut mendukung kegiatan saya Dan mereka pun Menyediakan dana Nah Saya kalau udah melihat itu Bukan hanya Satu kali Perjalanan Saya pun mengingat dengan mereka Kita kembangkan Untuk beberapa perjalanan Jadi Saya kembangkan itu Menjadi suatu kerjasama Jangka panjang Nah Ada banyak Ternyata Dengan provisi saya Sebagai blogger Mulai tahun 2009 Saya menjadi blogger Yang bisa bekerja sama Dengan brand Perusahaan-perusahaan Semua otomotif Tidak hanya motor Tapi juga merek-merek mobil Bahkan semua industri otomotif Di industri otomotif Pada umumnya Bahkan dengan brand Jacket Helm Semua Betul-betul Banyak sekali Banyak sekali Jadi saya bisa Jadi saya percaya Sehingga saya berani Untuk bekerja sama Dan menghasilkan Tinggal yang di kantor Yang namanya gaji bulannya Yang saya tinggalkan Lebih ke hobi Atau akhirnya cuan yang dijanjikan Lebih ke hobi Haruh hobi dulu Jadi memang Ada prinsip Kita jalani dulu Hobi itu kita Passion kita Kita kembangkan dulu Semaksimal mungkin Itu akan mengalir Yang namanya income itu Akan datang sendiri Akan datang sendiri Jadi saya gak melihat Income-nya dulu Tapi passionnya Terus dijalani Nah Di tahun Karena di komunitas ini Saya juga mulai Sudah berkembang Saya sudah tidak lagi Milik satu komunitas Karena saya banyak Mendapatkan undangan-undangan Dari merek lain Komunitas merek lain Mungkin dari Yamaha Suzuki Semua kan ingin ketemu dengan saya Terima kasih telah menonton